Intro Musisi Ahmad Dhani berkelakar soal selera sampai membawa sosok istri Mulan Jamila dan masa lalunya Maya Estianti Penyiar Radio Gofar Hilman awalnya bertanya soal pilihan vokalis pendewa 19 favorit Ahmad Dhani yang dimana pilihan Sangki Burix adalah Once Michael Ari Lasso atau Once? tanya Gofar Hilman dalam kontennya pada minggu 28 Maret 2021 Once lah Once ya jawab Ahmad Dhani yakin Gofar yang masih penasaran bertanya atas dasar apa pemilihan Once sebagai vokalis favoritnya dari segi teknik ucap Gofar Hilman alih-alih mendapat pertanyaan serius pria berusia 28 tahun ini malah bercanda dan membawa dua sosok yang menghiasi hatinya ya selera lah kalau ditanya Mulan atau Maya nah itu kan selera ya gak bisa diperdebatkan tutur Ahmad Dhani menyampaikan kebetulan yang bisa ngerasain cuman aku yang udah ngerasain dua-duanya maksudnya ngerasain Once dan Ari Lasso perekaman sambungnya menambahkan enaknya gimana timpal Gofar Hilman lebih lanjut Ahmad Dhani membeberkan beberapa kriteria yang disukainya nah yang mana yang paling tinggi suaranya ujar Ahmad Dhani durasi kan durasi durasi manggung juga kata Gofar Hilman menyeimbangi Ahmad Dhani mana yang lebih kuat endurance suspensinya mana yang lebih loh kok suspensi kayak mobil kata Ahmad Dhani sambil terkekeh haha itu mobil mas itu per balas Gofar Hilman yang terbahak-bahak sambil mengoreksi pria yang juga aktif di dunia politik ini berpacaran sejak usia muda Maya dan Dhani berumah tangga selama 12 tahun sejak 1996 sebelum akhirnya berpisah pada 23 September 2008 dari pernikahannya Maya dan Dhani digaruniai tiga anak tampan Algasali L. Rumi dan Dul Jailani berembus kabar orang ketiga adalah penyebab perceraian keduanya sampai dugaan publik semakin kuat saat Dhani menikahi Mulan Jamila rekan duit Maya pada tahun 2009 lalu selamat menikahat selamat menikahat selamat menikahat